What's up school fans, welcome back to Time Out! Happy banget dengan drama Abraham ini, sudah selesai sekarang ini, jadi di video kali ini gue akan kasih reaksi tentang bergabungnya Abraham dengan Satre Muda, and of course kita akan break down sedikit tentang kekuatannya Satre Muda yang sangat-sangat lah loaded next season ini, dan of course gak mungkin lah kita gak membahas tentang Luka Magic, man, he was ridiculous, yo, that one-handed hook game winner, gila sih, gue gak peres ngeliat hal seperti itu, Hari ini Dallas mengalahkan Brooklyn Nets, and of course, gue ntar dimaki sama Daph Nation, kalau gak membahas tentang Stephen Curry, man, look at Curry, man, he is so inspirational, 41 poin, kerja keras seperti Opa Lebron, untuk membawa Golden State Warriors mengalahkan Sacramento Kings, tapi gue juga mau kasih tau kalian bahwa, wah, impact-nya CP3 ini sudah mulai bisa keliatan dengan Satre Muda lagi, dengan Golden State Warriors, jadi itulah topik-topik yang kita akan bahas di kelas timer hari ini, once again, Thank you so much, guys, sudah meluangkan waktunya di weekend ini, untuk menonton Time Out, really appreciate everybody, seperti biasa, guys, jangan lupa menonton video ini secara full, jangan di skip-skip, dan juga tekan dulu dong, guys, tekan dulu tombol like saya sekarang ini, and ya, itu aja sih, once again, thank you so much, guys, for joining my class today, kalau gitu, langsung saja kita mulai kelas hari ini. Pertama, Houston Rockets, man, they're making me look really bad right now, hari ini mereka kalah dari San Antonio Spurs dengan score 126, 122 lewat overtime, dan yang ice the game, Jeremy Sohenon, dengan satu tangan free throw-nya, that was cool, though, tapi dia pede banget, dia kalau, walaupun dia cuma satu tangan free throw-nya, tapi dia selalu pede banget free throw-nya itu akan masuk, dan ya, pastinya, nggak bahas Wambi, nggak makan, guys, hari ini, he turns it up, in the fourth quarter, dan juga overtime, Pak, tadi, tiga quarter pertama sih, kayak mas-mas biasa aja sih, jujur aja, Wambi, tapi abis itu, dominated the game, offensively, dan juga defensively, Jabari Smith-nya di block dua kali, man, tadi Jabari try to dunk on him, he said, not in my house, Of course, Wambi juga show time, gave us two nice dunks, satu, yang dari baseline, itu ganteng banget sih, menurut gue slam dunk-nya, and of course, he hits the go-ahead bucket juga untuk send the game to overtime, Wambi, double-double, akhirnya hari ini, dan tidak foul trouble, dimana dia 21 point, 12 rebound, 3 block shots, dan juga 2 steals, sempet sekali nge-troll Dylan Brooks lagi tadi, abis point ditunjuk, kayaknya belajar, sama Dennis Ruder ya, pas lagi pemanasannya, FIBA World Cup kemarin ini, tapi, ya, gue juga bingung sih, Dylan Brooks cuma bilang, he just tall, iseng banget sih dia, pake nge-troll-nge-troll, rookie-nya, send the news first, tapi, Wambi, once again, gila sih, kita hype banget sih, untuk ngeliat dia bisa main sebagus itu hari ini, ini, dan, sayangannya Wambi, Chad Holmgren, hari ini juga had a big night for the Oklahoma City Thunder, tadi keliatannya Cav itu akan menang, karena mereka udah up by 10 points, di last 2 minutes and a half, but, setelah itu, tiba-tiba si, oke, si Thunder wangi banget, guys, 3 point-nya, tiba-tiba 4 kali, man, 4 possession, mereka nembak 3 point, masuk semua, dan terakhir, of course, ada 3 point-nya dari Chad Holmgren, yang menyamakan skor, at 102 all, and Ludor, juga hari ini, offensively, he was really productive, layup-nya juga ngebantu Thunder hari ini, bisa memenangkan game, 108-105 dari Cleveland Cavaliers, harusnya bener ya, ini skornya agak, agak ilang di catatan gue, tapi, Shay, man, Shay Gilgis Alexander, gue menyesal sekali tidak memilih dia untuk NBA fantasy gue, nyesalnya masih sampai hari ini, tapi dia 34 point, 11 rebound, 5 steals, playing in an MVP level sekarang ini, dan menurut gue, dia masih hot banget ya, kayaknya memang ritm-nya dia masih bagus banget, dari pemain bermain untuk Canada di Viva World Cup, so, Shay, tahun ini, guarantee all-star, oke, tahun lalu sih, dia juga ada all-star ya, tahun lalu, and of course, menurut gue, kalau oke sih, beneran, bisa masuk ke top 6 Western Conference, he should be in the MVP conversation sih, in the end of the season, so, itu untuk Shay, and of course, Lou Dort, hari ini, like I said, 25, 25 points hari ini untuk OKC Thunder, and Chad Holmgren, man, gila, akhirnya setelah main, dia digodek sama Draman sampai jatuh, kali ini, dia mainnya lebih pede lah ya, 16 point, 13 rebound, dan 7 block shot in his second game in the NBA, 7 blocks ini merupakan rekor untuk rookie-nya Thunder, dan sekarang kayaknya udah tinggal nunggu waktu aja sih, kalau Chad Holmgren ini akan triple-double with blocks, men, itu udah pasti, guarantee sih, tahun ini pasti akan terjadi at least, 1 kali sih, dia akan 10 block shot sih, but yeah, Chad looking so good, yeah, next, kita akan pindah ke Clippers gue, Lost In Us Clippers, ampas banget hari ini, kalah sama Yuta Jazz, terakhir Kawhi, di-shutdown sama Jordan Clarkson, and after that, Westbrook dapat bola rebound, tapi tembakannya air ball, but of course, big credit kepada Jordan Clarkson, ya menurutnya play defense, dan juga disiplin banget sih tadi pas dia lagi jaga si Kawhi Leonard, Jazz, hari ini memang tipis, 120-118 dari Lost In Us Clippers, big game dari Laurie Markkinen, dengan 35 point dan 12 rebound, ini kenapa, like I said, di NBA preview gue, gue waktu itu yakin sih sama Clippers gue tahun ini sih, karena tadi katanya, abis game pun, itu sunyi banget guys, gak ada suara katanya di locker roomnya si Clippers, so, not looking good though, losing to the Jazz team, yang di game pertama dibantai sama Sacramento Kings, and, Luka Magic, are you kidding me yo, itu gimana caranya bisa nembak, one-handed hook shot, from the three point shot, itu juga bank shot ya tadi, for the win, for the win, itu yang mau gue bilang, never seen that shot before sih, in my life, so ini, memang kenapa, the reason we call him Luka Magic, Dallas hari ini 125, 120 dari Brooklyn Nets, Luka, 49 points, termasuk 9 kali three point, ini kalau gak hal-hal karir high sih, ingat gue, 10 rebound, 7 assist, dan yang paling gila statsnya adalah, zero turnovers, gila sih, Luka just went unconscious, menurut gue, in the clutch, si Brooklyn tuh sempat up by, five, if I'm not mistaken, or eight, dan, dia, ini nembak, empat kali, three point, beruntun, to close out the game, itu defensenya gila banget sih, menurut gue sih, lo bisa lihat, Michael Bridges itu, udah nutup banget, tapi masih masuk three pointnya, terus ada yang di double team, itu udah dua orang yang jaga dia, itu susah banget, ngeliat keringnya, dan itu masih masuk men, dan terakhir of course, the legendary, Skyhook, from the three point shot itu, pasti akan jadi salah satu, the best shot in this season sih, itu udah susah banget, untuk ngalahin that shot sih, menurut gue, tapi, of course, pertanyaannya adalah, apakah ini tahunnya Luka untuk menjadi MVP, tapi ini masih awal season, gue juga gak mau terlalu overreact banget, tentang performance-nya Luka ini, gue gak terlalu expect Luka bisa sepanjang season sih, gendong si Dallas kayak gini, ini pasti bensinnya akan habis nanti, tapi, yang gue suka, the positive thing about Luka this season, itu lo bisa lihat, Luka itu udah jarang, udah lebih dikit lah, untuk komplain ke Wasid, kita tau kelemahannya dia, dia suka banget kayak, komplain ke Wasid, hingga fokusnya ilang, nah gue lihat dari dua game awal ini, udah lumayan mendingan sih, ya, I think he was working, on it, selama offseason ini, ya, menurut gue, itu bener-bener ngebantu banget sih, untuk dia bisa bermain, dan juga perform lebih bagus, and Luka actually play good defense too, Luka actually play good defense hari ini, even in the fourth quarter, gue padahal jujur, bilang kalau Dallas itu, akan flop this season, they're looking really good right now, 2-0, undefeated still, and Tim Hardaway Jr. contributed 19 points, lalu udah Kyrie yang nabain 17 points, menurut gue, so far Luka masih bisa menyelamatkan, Dallas Mavericks, dari Nets, another huge night, untuk Cam Thomas, kali ini dia udah jadi starter, 30 point hari ini, Jok Fong, please, keep him, in your starting lineup, karena he is a walking bucket, kita udah tau lah, capability, ataupun juga ability, dari si Cam Thomas ini, dia bisa nyetak point cepet banget, so kalau sampai di bench lagi, sama si Brooklyn Nets, gue sih udah angkat tangan sih, gue udah gak ngerti lagi, and berikutnya, Steph and Kyrie, put the Kings to bed, Steph kayaknya emang suka banget ya, main di Golden One Center, terakhir itu, di game terakhir, yang di playoff, itu dia 50 point di game, di Golden One Center, dan hari ini dia 41 point, untuk ngebantu Warriors, menang 122, 114, dari Sacramento Kings, hampir aja tadi, si Golden State Warriors itu, meltdown di fourth quarter, mereka sempet Kong Hala, unggul 16 point, terus tiba-tiba, Darren Fox on fire banget, dia sampe asis-asis juga, ke temennya, dan akhirnya bisa ngejar, kong Hala sampe beda, 5 point aja, and that's when Steph said, it's enough, it's enough to, it's time to put the kids to bed, dia akhirnya, dimulai dengan drive-nya si Andrew Wiggins, dia narik dua pemain, and then of course, dia kick it out to Steph on the wing, langsung di splash, di depannya Harrison Barnes, and he hit, his trademark night-night, di Golden One Center, no light to beam tonight, kata Steph, tapi Steph ini sadis sih, hari ini ya, ini very efficient banget game-nya dia, 74% field goal-nya, 7 dari 10, alias 70% 3 point-nya, just a master class, from Steph Curry, tapi Steph udah kayak Opal Bronzy, harus kerja keras di game kali ini, tapi of course, kita juga harus membahas tentang CP3, Chris Paul, yang udah mulai keliatan efeknya, setelah masuk ke Golden State Wars ini, dia bisa ngatur men, lo bisa lihat di quarter ke-3, quarter ke-4, dia ngatur offense-nya si Golden State Wars, dia tau harus kapan kenceng, kapan harus pelan, bener-bener temponya, dia yang atur semua, dan enaknya, kalau ada, nggak ada Steph, nggak ada Clay di lapangan, at least masih ada yang bawa-bola, yaitu si CP3, dan CP3 itu pinter banget, kalau passing bola ke Clay atau ke Steph, off the pick, off the screen, off the screen, jadi kalau Steph lagi ngelewatin screen, sorry, atau Clay ngelewatin screen, itu dia, tau sih kapan harus passingnya, timingnya, Jordan Poole tau, nggak bisa, Jordan Poole kok kayak gini, biasanya, 10 over jadinya, jadi, itu kenapa menurut gue, efek dari, Chris Paul ini, udah lumayan berasa, untuk Golden State Warriors, hari ini Chris Paul, double-double, 10 point, dan juga 12 asis, penasaran sih nanti, kalau ada Draymond Green sih, gue mau lihat, dua pemain ini, dengan dua IQ, mungkin dua pemain dengan IQ, yang sangat tinggi, bermain bareng tuh, di lapangan, gue pengen tau sih, I think, it's gonna be very beneficial banget, untuk si, Golden State Warriors, dan satu lagi, yang kita nggak boleh lupa, adalah Moses Moody, semoga bisa dapat menit, lebih banyak lagi ke depannya, very scrappy on defense, back-to-back games, dengan 3 steals, plus nembaknya juga, efisien banget, dengan 4 dari 5, untuk 10 points, jadi menurut gue, Moses Moody ini juga, pelan-pelan, bisa menjalankan role-nya juga, bersama Golden State Warriors, memang, sekarang ini, dia masih dalam rotasi, belum terlalu banyak menitnya, tapi gue harapkan ke depannya, Steve Kerr, bisa menghadiahi dia, menit lebih banyak, kalau memang defensenya dia, bisa konsisten, dan juga hustle-nya dia, untuk Golden State Warriors, Clay hari ini, shot the ball much better, dengan 7 dari 12, dengan 18 point, so it's a big win, first win, untuk si Golden State Warriors, so congratulations, kepada semua Dub Nation, akhirnya telurnya pecah, dari Sacramento, Darren Fox, was ballin' man, dia 39 point, hari ini, kemarin, baru aja dia sign, jadi pemain pertama ya, pemain NBA pertama, yang sign dengan Curry Brand, so Fox, and Steph, hari ini, jadi top scorer, untuk kedua tim, gila total 80 point, it's very good, untuk brandnya Curry sih, ke depannya sih, so, yeah, itu from the NBA, now, saatnya, kita membahas, IBL, Satria Muda, semakin loaded, setelah menambahkan, Abraham Damar Grahita, first of all, sebelum gue kasih reaksi gue, gue cuma bilang, kepada Abraham, congratulations, and I'm very happy for him, dia bisa balik lagi, enjoy main basket, udah gak usah, ngurusin dramanya lagi, dengan manajemen, Prawira, semua masalah, gue harapkan sudah selesai, dengan damai, bersama Prawira, dan sekarang dia sudah bisa, memulai halaman baru, bersama Satria Muda, Pertamina, gue sebagai fan setapak, gak pernah nyangka, kalau Widi, dan juga Abraham, bisa satu tim lagi sekarang ini, tapi di Satria Muda, rival terberat kita, tapi, ya main Widi juga, super excited, bisa lihat dari Instagram story-nya dia, mungkin dua minggu yang lalu kali ya, dia sudah sempat nge-post, foto dia dengan Bram, just, you know, that's just excitement aja sih, bisa reunited lagi, dengan mantan timid Cedi Setapak, kalau hal terakhir juga, mereka berjuara bareng kan, juara bareng tahun 2019, di Bandung waktu itu, so, just happy lah, for Bram lah, dan juga Widi, I know it was a long process, it was a long process, setahu gue, yang gue denger rumornya, itu sebenarnya, sudah ada obrolan, dari FIBA World Cup, kedua tim, tapi ini, yang kedua tim aja, sudah mencoba, untuk mencari jalan lah, untuk bisa, Bram bermain lagi, dan akhirnya, kemarin ini, resmi, diumumin, oleh Satria Muda Pertamina, sekarang ini, gue belum bisa ngomongin, apakah ini trade, ditukar dengan siapa, gue belum bisa ngomongin, nanti kita tunggu aja, sampai kalau sudah di announce, tapi, this is obviously, a huge addition, untuk SM, Bram, is still probably, the best, I would probably say, the best local player, in Indonesia, he's an MVP, champion, pemain yang pernah mencetak, sejarah, sebagai pemain pertama, Indonesia yang pernah bermain, pemain Indonesia full blood, yang pernah bermain, di Liga Jepang, Bram sekarang ini, memasuki, umur emasnya dia, dan pasti juga ada, extra motivation, untuk next season, apalagi dia juga, pasti sudah belajar banyak, dari rutinitas, dari latihan, cara latihan, yang kemarin ini, di B3, jadi, pelajaran-pelajaran, dan juga pengalaman itu, akan sangat bermanfaat, bahkan nantinya, pas dia bermain, di Satria Muda, dan of course, kita juga udah gak sabar, untuk melihat dia, balik lagi, ke tim nasional kita, I think, dengan masalah ini sudah clear, I expect him, untuk bisa bermain lagi, dan juga memakai, jersi Indonesia, in the next competition, um, of course, yang kita tunggu-tunggu, ini harus di hyping sih, gue gak tau gimana nanti IBL, tim marketingnya, ini harus pintar-pintar, untuk nge-hyping, saat, Bram, ketemu dengan, Prawira, itu mungkin sebelum season, gue kasih ide sedikit, mungkin sebelum season, nanti kalau ada schedule-nya keluar, mungkin tim IBL, bisa bikin kayak, apa ya, kalau di NBA mungkin kayak, notable games lah, notable games nanti yang dipromosin, dari awal season, oh iya, nanti misalkan ceritanya adalah, Abraham akan bermain lagi, di Citra Arena, tanggal segini, bulan segini, jadi orang tuh udah bisa antisipasi, udah bisa tau juga, jadi gue harapkan, akan banyak hype ya sih, tentang kepindahannya, Abraham, dan juga nanti ada beberapa pemain lagi, mungkin akan pindah, timnya, sekarang kita akan sedikit, breakdown, tentang kekuatannya Satria Muda Pertamina, obviously mereka kecewa banget, karena mereka tahun lalu itu, kalah di semifinal, diswap oleh Plita Jaya 2-0, of course, mereka tahun ini, gak mau itu terjadi lagi, mereka mau memenangkan IBL lagi next season, itu kenapa, ada beberapa perubahan, sekarang ini gue akan sebutin, guards-nya Satria Muda, saat ini, sampai detik ini, jadi guards-nya mereka, sekarang lo bisa lihat, ada Hardianus, ada Widianta Putrateja, ada Anthony Erga, Abraham, Sandi, ada Alvan, Karl Patrick, Gloria, itu semua guard-nya yang gue sebutin, itu level-nya adalah, tim nasional semua guys, jadi, gila, gue bingung juga sih, how you gonna rotate, all these guards, sebenarnya gue, tadi sebenarnya sebenarnya gue, karena, mereka benar-benar serius banget, lo bisa menjadi juara lagi next season, kita tahu, kelemahannya, mereka kemudian itu, pas lagi kalah dari Blitajaya, kalau menurut gue, itu kan Hardianus, kena suspension di game kedua, mereka jadi kayak gak ada, ball handler lagi, kecuali Widdy, sedangkan Widdy, waktu itu bermain hampir 40 menit kali ya, seingat gue, jadi dia pas akhir-akhir, juga udah mulai capek itu, untuk bisa bawa bola, jadi, mereka itu butuh, an extra ball handler, and of course, they need energy, tapi menurut gue di playoff itu, apalagi kalau di game pertama itu, mereka, they did not have, someone yang bisa, bawa energy, dan, kedua masalah itu, sekarang sudah bisa tertutup, dengan hadirnya, Abraham, dan juga, hadirnya, Carl Patrick Gloria, Abraham, bisa bawa bola guys, tenang, dia bisa bawa bola, dia bisa main jadi, semi point guard, dia bisa combo guard, actually, bersama Satremuda, nanti ini, jadi, that problem is done, and energy, Carl Patrick Gloria, orang ini, anak ini, menurut gue, hustle-nya luar biasa, pekerja keras, he can shoot the ball too, from the three point line, jadi, untuk masalah energy, gak akan masalah juga, dengan hadirnya, Carl Patrick Gloria, dan kita juga gak boleh lupa men, mereka masih ada, pemain seperti Archi, Johan Loren, Loren Chusoy, probably I'm missing a couple of them again, so, they are, very deep yo, they are very deep, kalian, ini 1 sampai 15, mungkin bisa main semua sih, untuk si Satremuda, next season ini, dan dengan, pemain asing peraturannya, itu akan ada 3 pemain asing, yaitu 2 bebas tinggi, eh sorry, 1 bebas tingginya, dan 2 harus di bawah 2 meter, kalau gue liat dengan, komposisi pemainnya, oh iya, gue gak lupa masih ada Julian, Julian juga masih main di, Satremuda, next season, kalau gue liat dengan, komposisi pemain seperti sekarang ini, kayaknya ya, mereka ini gak akan ngambil point guard, ataupun juga shooting guard, mereka pasti akan ngambilnya small forward, somebody yang tingginya 196, sama 198 mungkin, ataupun yang 199, yang mepet banget, 2 pemain itu, mereka akan ambil plus 1 center, karena menurut gue, untuk rotasi guardnya mereka, dengan menggunakan guard lokal aja menurut gue, ini sudah di atas rata-rata semua sih, jadi, mereka gak boleh sampai salah, pilih asing aja sih, untuk Satremuda, jadi, ini team, menurut gue, kalau mungkin dibikinin kayak, ranking, ranking apa ya, sebutannya apa, kalau itu, power ranking, kalau dibikinin power ranking, mungkin sebelum season, bisa aja, Satremuda ini ada di nomor 1, kita tapi harus nunggu dulu, siapa pemain asing yang mereka ambil, tapi kalau secara lokal, menurut gue, men, they are very very deep, yeah, apa lagi, ngomong, tapi, tapi, of course, dengan adanya Abraham, adanya, maksudnya, tim ini makin sebaikin kuat, dan semakin bagus, itu juga datang dengan pressure, pressure juga akan makin naik, karena mereka, pasti semua expect mereka, untuk menjadi juara, jadi nanti, selama season ini, kita akan lihat, bagaimana they cope, ataupun juga mereka, handle the pressure, untuk bisa win a championship next season, karena kita tahu juga, Pelita Jaya, they were united, Ranz, Sang Tua, Sang Tua, aku biasa surprise next season, jangan lupa, Ranz, and then, Borneo, itu juga semuanya, tanggerang hoax, main tanggerang hoax, juga kayaknya, serius banget, untuk next season, asing mereka incer, ini asingnya, menurut gue, lumayan berkelase, jadi, it's gonna be very competitive, next season, eh, tadi ada satu hal lagi, yang gue mau ngomong, tapi gue lupa apa itu, eh, oh iya, malah tim yang menurut gue, gak ada pressure, yang pressure yang gak terlalu tinggi menurut gue, adalah Prawira, it's so funny, eh, karena dia, mereka adalah the defending champion, tapi gak tau kenapa menurut gue, Prawira tahun depan, dengan perombakan ini, they have nothing to lose, they just have to play with, Yuda, Firdan, Pandu, Reza, eh, ya, pokoknya menurut gue, they have no, Timo, Hans Abraham, mau ngapain Pandu, eh, menurut gue, they have nothing to lose, I think, dan kita tau lah, Coach David Singleton ini, selalu pinter banget, saat mencari asing, jadi gue, expect juga mereka akan mendapatkan, pemain asing yang bagus juga, di season, so, IBL, that is that, that's my update, nanti kalau ada perpindahan pemain besar lagi, atau superstar yang pindah, eh, team, gue akan pasti update kalian lagi, di time out, so once again guys, itu aja sih, untuk kelas time out, sebelum gue lupa, prediksi NBA, satu-satu lagi, karena Clippers kalah, tapi Magic menang, besok ada berapa game, gue lupa, tapi pasti gue akan memilih, New Orleans Pelicans, dan juga Philadelphia Seven Sisters, untuk memenangkan game-nya, mereka besok ini, so, itu dulu, untuk kelas time out gue, besok jujur, gue belum tau ada time out, atau tidak, karena besok kita akan travel, balik ke Singapura, eh, shout out to, to that one guy, di train station Hong Kong, gue gak tau siapa itu, di train station Hong Kong, ada yang teriak, kok Rocky, gitu doang sih, tapi dia lagi naik, eskalator, gue turun eskalator, so, shout out to him, whoever it is, thank you so much though, for saying hi, yeah, whenever you guys see me, on the street somewhere, just say hi man, it's okay, have a great weekend everybody, it's been crazy though, gila gue hari ini, seharian keluar ketemu Cici gue, karena Cici gue tinggal di Hong Kong, haven't seen her for a while, happy to spend time with her, dan sekarang pulang, langsung bikin time out guys, demi kita, ada reaksi, dan juga update kalian semua, untuk berita basket, so, I really appreciate everybody though, gue selalu semangat banget, untuk bikin time out, as long as semua, juga semangat untuk nontonnya, dan juga kasih like, kasih comment, and join jadi member guys, join jadi member, agar kalian tiap harinya, bisa seru-seruan sama kita, nonton NBA, di discord, and yeah, that's all from me, I'm gonna edit this, upload it, and I'm gonna rest, so, once again, thank you so much guys for watching, have a great weekend everybody, and I will see you guys again, very soon, peace out everybody, family, and I will see you next week. Terima kasih.